Musyawarah daerah luar biasa Tomus Dalup untuk memilih ketua baru periode 2019-2024 yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Melayan seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dinilai cacat hukum. Sebanyak tiga pengurus DPC HNSI yang telah didemisioner menjelang penyelenggaraan Mus Dalup menyatakan bahwa kegiatan ini telah melanggar ADART organisasi. Ketiga DPC adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Dengan jumlah sekitar 37 orang, mereka mendatangi Mus Dalup yang diselenggarakan di Kota Batam meskipun tidak masuk dalam daftar tamu yang diundang. Wakil Ketua DPC HNSI Kabupaten Natuna yang didemisioner Bukari mengatakan Mus Dalup ini telah melanggar Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Anggaran Dasar Organisasi. Dengan tanpa alasan yang jelas, semua pengurus di tiga Kabupaten didemisioner menjelang pelaksanaan Mus Dalup. Mereka diintimidasi untuk mendukung calon tunggal Awang Herman untuk menjadi Ketua DPC HNSI Kepulauan Riau. Bahkan sebelumnya DPC HNSI Kabupaten Bintan juga akan didemisioner. Namun akibat diintimidasi, akhirnya mereka mengikuti kehendak pengurus di DPW Kepulauan Riau. Menanggapi hal ini, Ketua Pelaksana Tugas DPD HNSI Provinsi Kepulauan Riau Anton Leonard mengatakan Mus Dalup yang digelar ini sah dan sesuai dengan ADART organisasi yang berlaku sekarang. Tiga Kabupaten yang didemisioner karena telah habis masa baktinya dan belum juga menyelenggarakan musyawarah di tingkat cabang untuk melakukan penggantian ke pengurusan. Yang diundang hanya DPJ yang karakter karakter yang baru dituju oleh mereka. Yang dua tiga hari ini dibentuk. Itu yang kita mencapai cabang-cabang tadi. Artinya kita menginginkan supaya Mus Dalup ini berjalan sesuai dengan aturan. Itu yang kita inginkan. Terus biarkan kandidat-kandidat yang lainnya mau muncul silahkan. Bermain kita bagus, main cantik kita ya. Kita memilih yang terbaik, Kutra Kepri yang terbaik. Tadi cara pemilihan yang begini, maksud kita mengiring seseorang gitu. Ini yang kita inginkan. Dan juga itu ada intimidasi. DPD-DPC itu, DPD-DPC yang masih aktif. Seperti apa Pak? Ya harus pilih. Kalau tidak kami ganti lagi. Yang berhak untuk hadir di situ adalah sesuai dengan SK. Yang punya SK. Itu yang menjadi kesepakatan. Dan itu kesepakatan semua dan sudah kita tetap. SK yang mana Pak? Katanya ada yang dimisioner Pak. Ada yang baru. Yang dimisioner itu karena jadi gini. DPD-DPC itu kewajiban itu melakukan muscap untuk memilih ketua baru. Apabila tidak ada 8 muscap, maka sesuai dengan tanggal periodenya, dia berakhir menjadi dimisioner. Ya kan? Nah itu, kalau sudah dimisioner, ada surat yang memberitahu bahwa dimisioner. Dengan demikian, maka Dewan Pemindahan Daerah berhak selesai ADRT untuk menentukan siapa yang menjadi BRT itu. Dari Batam, Keplon Riau, Andri Sofian, Teribrata Tiki. Salam Teribrata. Terima kasih banyak.